Gue ngakas semua nih Saya pengen Keluarga saya yang di holding cell Semuanya dibebaskan Dituker dengan kepala saya Halo Gapain? Bapak kan, Pak? Sabar, Pak Lupa ngomong Eh, saya tidak tahu ke mana Oh, ya betul Itu? Nanti aja Oke Dokter aja Nanti boleh ya? Oke Dokter yang ada, coba aja Bacar mana? Coba aja kembali, Pak Tunggungan, Tunggungan Cik, aku mau mobil, Cik Iya, ikuti kita aja, Cik, Pak Selamat menikmati Masih menghutip Tunggungan Terima kasih Ini ada besar kali dingin tembak-bapak berat kali ayo duduk di depan tuh ya coba itu tembak bot bot ya kan don satu it's time bro jangan nodong bot bot jangan nodong bot semua jangan nodong ya duduk kram pegang aja gak apa-apa jangan nodong langsung mundur polisnya mundur oh enggak padahal kita beredet ya kita beredet mundur mundur mati rupaan mati rupaan jangan ada yang pake masker perahan perahan mundur mati rupaan mati rupaan takut lah pahuk lu kayak ngakak semua ini hahaha kira kayak lu karena takut-takutnya hahaha ini ada di bawah aja di bawah awalnya guna baris baris biar ini biar sikit di depan kalian di belakang aja di belakang baris ya hmm lurusin ini nih baris satunya aku juga nih nah kapnya di baris dari takut mereka ini takut keluar takut keluar aman gak di foto gak di foto aja di foto ya di artis kita untuk sesaat wow halo pak selamat siang iya selamat siang saya mau ngomong sama petinggi kepolisian pak iya kebetulan saya kenapa pak siapa nih saya mau ada negosiasi pak sama bapak misalkan bapak keluar dari pintu dan ngobrol depan muka saya pak sini aja gak apa-apa makanya buat senjata berat tujuan buat apa makanya bapak keluar aman pak gak akan ada penembakan atau apapun nah tujuan kalian dulu untuk apa saya pengen keluarga saya yang di holding cell semuanya dibebaskan dituker dengan kepala saya high secure dan saya muheh pak siapa namanya saya adrianmu pak oke di depan bapak ada orang yang bapak cari saya muheh saya adrianmu ada adrianmu saya dengar kemarin pak sani mencari-cari saya kan ini saya nyerahin diri pak saya orang yang kemarin menelpon pak sani dan berencana untuk melakukan penyerangan ke federal saya sendiri yang menelpon pak sani kemarin oke oke tunggu sebentar ya oke oke sabar pak ya permintaan kalian kita kita rundingkan dulu jadi ya intinya kita juga gak pengen ada pertupuan darah disini pak ya enggak kami gak akan menembak wop pak kok dengan adanya kita disini itu artinya dari pihak hejo boys udah menghentikan teror selama 2 tahun ini di ibu kota oke adang berapa kenapa pak enggak berapa ujang izin masuk radio aduh apa mau kasih apa ya pak buka pintunya pak mau kasih sesuatu nanti aja pak tunggu sebentar ya tunggu sebentar lagi kami datang bukan berperang oke yaudah untuk kalian yang disini tunggu sebentar ya kita lagi perundingkan semuanya pak biar bersabar pak berapa 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 Mas Robby thank you ya Thank you Mas Robby lancar rejekinya ya Lu keluar dulu satu ya, panggil satu yang namanya Kit dulu Enggak, dua-dua langsung Satu-satu aja, enggak apa-apa Kit, ayo Mau yang mana? Aku Mau yang mana? Aku Yang kota di cek, digeledah Saya izin menggeledah pak Disini pak, agak kesini Oke aman Udah deh pak Ini sambil pak ya Ya, suruh makan minum, geledah, catat namanya Borgol Saya boleh minta KTP bapak pak Makan minum dulu pak Sudah, bantu di rata ya Sudah makan minum pak? Sudah makan minum pak? Sudah ke sini pak, bantu di rata ya Ayo, bertemu lagi dua orang ya Dua orang, dua orang Saya ke warga wu Ini kamu, temenmu yang berdua itu, kamu bawa ke Ruka 11 itu ngobrol dengan ini Enggak tau bu, tanya rekan deh bu Sudah Enggak tau bu, tanya rekan aja Silahkan di cek pak, sama dimintain KTP nya Sini sama saya pak Sini, sini pak Oke, saya izin geladah ya Pak itu deh Bu, jangan dekat-dekat bu Dan, tanggung berapa aja? Katong 263 Jangan lupa dimintain KTP, dicatat ya Iya, kalau aja ya Pak Tom Tadi itu dari siapa pak? Tolong pak ya Dari saya Bapak yang berduanya ikut saya pak Pak, atas nama pas siapa? Sini pak KTP saya ini ya Kasih lihat ya pak Pak Tom, tolong lepasin ombor gue lah pak Oke, saya lepas ya Oke, satu lagi Oke Bentar ya Sesuai dengan arahan pak Sani Silahkan bapak ngobrol-ngobrol dulu disini ya pak ya Iya pak Iya oke, siap tinggal ya pak ya Oke, sama-sama Bisa kan apa gue bilang Makanya Semuanya tuh ada caranya Oke lah Muhy bilang gue tuh pengecur Minta bantu polisi Sumpah gue sayang banget bre sama kalian bre Gue cuman gak mau kalian mati Demi apapun loh Gue sih buat ngantin perang Iya Tadi gue udah nanya Polisi juga bisa bantu Nge-ngurusin nama kita Bisa Mereka yang merusak bisnis kita Ternyata itu Tadi Tadi Gue Gue udah merendahkan harga diri gue banget nih Cuman untuk kalian Gue bilang sama Sani Mohon banget Supaya kalian tuh dilepasin seenggaknya Atau dikurangin masanya Nggak Nggak seumur hidup atau hukuman mati Mungkin tetap di Akan diproses Tapi nggak lama Nggak seumur hidup juga gitu Oke gue terima lo hei Bilangin gue pengecut Tapi gue sayang banget sama kalian bro Sumpah Masa gue Aduh Lo liat Hey kid Anak-anak lo di depan itu Masuk penjara semua Seumur hidup Lalu pada hukuman mati Lo nggak sedih apa Gue sedih lo Maksudnya Hal yang harus ditanyainin di umbar Gue sedih banget lo Gue rela lo Nginjakkan Gimana ya Gue rela jatuhin harga diri gue gitu Jadinya nampatin kalian Kalian bakal tetap diproses Tetep Kita semua diproses Gue juga gitu Cuman seenggaknya dikurangin Gue cuman nggak mau kalian berdua mati Itu aja Gue udah nanya juga sama Sani Gimana cara bersihin nama Bisa katanya Kita di blacklist Di Montir Mekanik Dua instansi Bengkel kita udah di blacklist Itu hasil dari kesepakatan kita sama Sani kemarin Kita memang Orang salah sih kok Tapi Iya memang Satu yang kita punya gitu Omongan kita itu nggak pernah bohong Dan gue dateng kesini pun Sama anak-anak lah ya Arti Dia dengan pride gitu Sebagai hejo boys gitu Gue hargain lo Udah lakuin sejauhin Gue hargain banget Gimana? Gue hargain banget Tapi kalo sampe juga polisi masih bergerak Dan nyakitin anak-anak Lo Lo Kubur gue di dalam tanah 80 juta Di bawah tanah ya Gue masih tergantung maafin polisi Sampai kapanpun Ya ngerti gue Tolong lah ya Tolong Gue minta tolong bahan nih Kasih lah gue kesempatan Untuk nyelamatin kalian Please lah Ya Kan gue bilang dari tadi Yang menekapnya itu kepala gue sama muhe Kasih ganti Cintanya lo urus di luar Enggak Enggak kit Gue udah nego juga Kesani bisa Ngurangin masa tahanan lo Sumer hidup Apa atau hukuman mati itu Bisa Lo berdua itu 80% Soal hukuman mati yang gue khawatirin kok Itu luarga kita yang di holding cell Iya Gini kit Ini semua kita bakal jalani proses hukuman Even gue juga Setelah kita jalani proses masa hukuman kita Kita bakal bisa Pake tetep identitas kita Hajo-hajo Tetep bisa Tadi gue udah nanya Gak ada yang bisa Buat Hajo-hajo itu Gak Gak ada di ibu kota Gak ada yang bisa ngelakang juga Kita pake Hajo-hajo Gak iya Maksudnya gini loh Maksudnya gini Sekarang kita pake Hajo-hajo Di DPO polisi Di gempur polisi Nanti setelah kita jalani Masa hukuman kita Udah kita jalani semuanya Nanti kita udah gak digempur lagi Udah gak di DPO-in lagi Urusan kita sama polisi selanjutnya Yaudah Kalau kita mau Dengar gak ya Ada yang ngopi gak ya Kalau kita mau nyikir polisi ke depannya Yaudah gak apa-apa Yang penting dari sisi polisi Ini Baju ini Udah gak di DPO-in lagi Gua cinta bro Sumpah bro Gua sedih banget loh kalian ini Tolonglah Kasih gua kesempatan banget Lu yang ngajarin gua Ken untuk negosiasi kayak gitu Gua 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 gak mau tuh Ini sih Apa ya gua ya Kenapa gua dateng kesini gitu kan Kayak Gua gak mau anak-anak gua yang setengah mati gitu Itu sih Gua tau lah lu Pada Nelarang gua ngomong kayak gitu kan Tapi ini hati yang ngomong kok Sampai kapanpun Mau dunia melarang pun Ijo-Ijo tuh tetep ada Ijo Boys tuh gak akan mati Nama Ijo Boys tuh Sampai kapanpun Pasti Pasti Gua udah bilang juga sama Sane tadi Ibu kota gak akan pernah kehilangannya Jjo Boys Yang gua mau sekarang Apa yang polisi mau Kenapa gua dateng kesini itu tujuannya Gua hargain lu untuk bantu kok Sampai detik ini gua gak marah sama lu Ya Kenapa gua bilang lu becundang Ya Gak apa-apa ya Selama gua hidup kok Ya Di kota Gua tau otak polisi itu gimana Iya Ngerti gua Gak apa-apa kok Biar gua yang terima kata-kata lu itu Intinya Gua tadi cuman bisa negosiasi Sebatas Ngurangin Masa hukuman anak-anak Anak-anak dibebasin semuanya Lu pada gak dihukum hati Dan ada Apa namanya bilang remisi ya Remisi hukuman Kalau kalian berdua Dihukum seumur hidup Tapi perlakuan gak enak dari polisi ke lu dan anak-anak Tolong lu kasih tau ke gua Apa maksudnya gimana Kalau polisi juga masih Perlakuin kalian sebagai binatang Ya Padahal mereka udah mau di depan kepala mereka ini ada orang yang mereka cari Kasih tau gua Lu udah diriliran apa di belakang sama Sunny Mampir dia mau kayak gitu Gak ada Gara-gara Dulu Dulu banget Gua pernah bantu Sunny sama Jerry itu Bentuk kasusnya mereka Di kasus Andu, Rudolph Sama Ben Waktu gua jadi reporter Nah Kayak gitu Dulu waktu kasus itu Iya serius Demi Demi Tuhan Waktu kasus itu Apa? Enggak apa? Enggak Itu yang gak bisa gua maafin ya kok ya Gua gak sebodoh itu Gua masih pengen hidup kok Tenang aja Jadi intinya gini Ya karena gua Dulu pernah bantu mereka Dalam kasus itu Soalnya itu kasus besar Bagi mereka Dan dokumen persidangan itu ada di aku Aku sebagai saksi Ya seenggaknya mereka Terus mereka tuh ya Ada balas budi lah Dike dengan aku Makanya aku bisa Aku bisa nge Ngebentengin badan aku untuk kalian semua Tapi sorry banget nih Ya inti Berarti kan kayak kata-kata Mohi tadi Aku kan ini minta bantu polisi kan Ya kalo aku pengecut ya udah gak apa-apa It's okay Gua di Kanpol nih sama Mohi sama Kit ntar ya Artinya gitu aja Semuanya Yang cuman bisa gua negosiasi Anak-anak setelah ini Bebas kemana aja Lu pada gak akan Diusahakan gak akan hukuman mati Sama kalaupun seumur hidup di penjara itu ada remisi Dikurangin masa tahanan Setelah itu Pencabutan blacklist dari Mekanik sama montir Itu juga Sama Penghapusan DPU Baju-baju hijau Itu aja sih Yang cuman bisa gua Nego Sisanya gak ada Sorry banget ya Mereka gak minta apa-apa Udah Yakinkan untuk kasus Terorisme mereka Cuman Kedar balas Budi Kau yakin Aku Aku sebenernya gak sepenuhnya yakin Cuman tadi aku Ngomong sama Sunny Kayak gini ya San Tolong ya Pak Sunny Aku cuman minta Kita sama-sama manusia Dan tolong Munculkan sikap Memanusiakan manusia Udah itu dong